Kita ke informasi lainnya pemirsa, liburan panjang sekolah dimanfaatkan keluarga untuk berlibur. Kami akan ajak Anda berwisata sambil bermain perahu kanu dan snorkeling di wahana wisata Kebun Sagu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti keseruannya. Kota Seribu Goa Lokasi wisata yang berkonsep wisata pantai air tawar ini bisa ditempuh sekitar 10 menit saja dari pusat kota Tuban. Anda bisa menemukan sebuah kebun sagu yang disulap menjadi wahana wisata air dengan telaga yang jernih lengkap dengan pulau-pulau kecil. Selain bisa bermain perahu kanu, Anda juga bisa snorkeling melihat pemandangan indah di bawah air yang dihunikan ikan hias. Bagi anak-anak disediakan tempat yang cukup dangkal serta tak jauh dari pantauan orang tuanya, sementara untuk orang dewasa disediakan tempat khusus. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh mencari laut karena di Kabupaten Tuban ini terdapat wahana snorkeling air tawar. Airnya yang jernih langsung dari sumber mata air serta suasana rindangnya pohon sagu yang mengelilingi tempat ini memberi sensasi kesejukan tersendiri. Ada lagi, wahana yang sedang populer disini bermain perahu kanu. Para pengunjung bisa bermain perahu sepuasnya, selain itu juga bisa menyelam sambil menikmati keindahan bawah air dengan banyak ikan berwarna-warni. Ini kita lagi main kanu dan selain main kanu juga kita bisa memberi makan ikan. Disini ikannya memang sengaja dibiarkan di dalam sungai atau apa ya namanya. Dan ikan juga lumayan besar-besar sih jadi asik bisa main disini. Air tentunya jernih, ada banyak ikan dan juga banyak sekali rumput-rumput laut yang bisa biasa disebut di rawa itu gonggong. Dan pokoknya seru. Untuk masuk ke wisata Suruan Eco Park, Anda cukup membayar 20 ribu rupiah saja per orang, serta sudah bisa mencoba semua wahana yang ada secara cuma-cuma. Selain snorkeling dan bermain kanu, pengunjung juga bisa naik perahu menyusuri sungai sembari memberi makan ikan. Dari Tuban Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan.